Tapi, Pak Sandi jangan seneng dulu, ini bukan urutan pemenang capres, ini urutan yang akan saya roasting pertama. Belum, baru kita mulai roasting-nya. Belum, aku pikir udah. Belum, itu baru opening. Makanya gak sia-sia, Indosiar bayar saya mahal kan. Weeey. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Tepuk tangan buat beliau. Tapi kalau saya lihat dari namanya, beliau ini sosok yang selalu pengen ngerasa benar. Tidak mau disalah-salahkan. Karena kalau salah, Salahuddin aja. Sandiaga Salahuddin Uno. Dan tadi kan Pak Sandi sudah bilang bahwa saya tuh udah sering banget di-roasting sama Kiki. Itu dia, Pak. Karena saya sering roasting Bapak, saya kehabisan fakta buat Bapak. Tapi saya gak akan nyerah. Dan saya cari lagi-cari lagi sampai saya dapat artikel. Yang menyatakan bahwa, Sandiaga Uno adalah pengusaha dan politisi ganteng. Udah. Makanya saya bingung. Kok Google bisa tahu ya, Pak Sandiaga kelebihannya itu doang? Itu kan Google. Mungkin Google belum update. Kalau saya kan anaknya update. Iya. Karena saya lihat dari sosmednya Pak Sandi, beliau ini punya segudang aktivitas gitu. Bahkan hobinya adalah lari. Betul, Pak. Hampir setiap hari beliau lari dan beliau pernah buat pernyataan. Lari adalah olahraga yang paling murah. Betul? Kenapa yang paling murah, Pak? Kenapa gak pilih yang lain? Duitnya abis ya buat kampanye. Tapi saya tuh sebenarnya agak bingung gitu. Kalau Bapak suka lari, lebih suka yang mana? Lari di lintasan atau lari dari kenyataan karena gagal wapres? Gak apa-apa. Yang penting jangan lari dari tanggung jawab. Dan sekarang kan Bapak tuh dari wapres gak jadi. Tapi jadi menteri. Gak apa-apa. Semua tuh bertahap step by step. Pintan. Jadi wagup dulu. Abis jadi menteri. Terus abis itu baru introspeksi diri. Saya ngomong kayak gini karena saya sayang sama Pak Sandi. Menurut saya beliau menjadi menteri, Pak Rekrat itu aduh keputusan yang sangat keren. Karena beliau punya program yang sangat bagus. Saya tahu ada desa wisata dan banyak program-program lainnya. Jadi menurut saya udah lah Pak. Jadi menteri aja udah gak usah aneh-aneh capres-capres lah. Emang gak trauma apa? Modal keluar banyak. Ya kan kemarin kan kalah. Modalnya keluar banyak. Masa mau nyalon lagi? Emang jadi menteri udah balik modal. Udah ya Pak, udah anteng-anteng aja. Kesayangan ibu-ibu nih. Kita pulang yuk. Belum, belum. Eh, main pulang-pulang aja. Kita panik, kita minta aku. Orang beliau aja happy. Oh iya deh. Luar biasa. Wow, luar biasa. Kids, kids, kinder siar, luar biasa. Wow, luar biasa. Kids, kids, kinder siar, luar biasa.